Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani masih bersama saya di Yotani Channel Oke, untuk jumpa kali ini Sobat Tani saya akan menyampaikan tentang penggunaan popo NPK cair yaitu vertin grow untuk tanaman padi Nah mungkin Sobat Tani biasanya dalam penggunaan popo NPK itu dalam bentuk granul atau pil ya Nah ini saya memakai popo NPK cair yaitu dengan menggunakan popo NPK vertin grow Namun sebelum kita lanjut ya, kita akan review dulu untuk tanaman jagung Yang kita dalam pemupukannya kita pakai yaitu popo NPK 1616 dalam bentuk pril atau granul ya Dengan kita pakai yaitu captawon Kemudian kita padukan dengan popo tunggal yaitu popo Orea dan juga Ponska Nah sekarang kita bisa lihat untuk tanaman jagungnya Nah Sobat Tani inilah kondisi tanaman jagung milik saya ya Sobat Tani Di sini untuk tanaman jagungnya umurnya yaitu sekitar 65 hari Dan saat ini sudah berbuah ya untuk tanaman jagungnya Di sini untuk tanaman jagungnya ini ya rata-rata ini hampir apa ya Buah tongkolnya ini dua Ini bisa dilihat ya ini cukup besar-besar untuk tongkolnya Nah untuk benih yang kita pakai di sini yaitu benih tanaman jagung yaitu benih jagung perkasa ya NK perkasa Ini untuk jagungnya ini tidak terlalu tinggi ya Bahkan hanya ini sekitaran untuk buah tongkolnya ini rata-rata tingginya ya sekitar 1 meter kurang ya 80 cm kemungkinan Dan ini rata-rata untuk buahnya ini tongkolnya ini dua ya Di bawah sama di atasnya Tidak gandeng ya Cukup besar-besar ya Ini untuk ketinggian tanaman jagungnya pun tidak terlalu tinggi ya Hampir sejajar orang berdiri Ini sekitar 1 meter 80 Untuk ketinggiannya Nah ini ya Sobat Tani untuk perawatan jagungnya ini sendiri pun kita tidak menggunakan banyak pupuk ya Untuk perawatannya yaitu untuk pemumpukan hampir sama dengan tanaman padi ya Untuk pemumpukan ini sekitar umur 15 hari sudah kita kasih pupuk Dan untuk pupuknya yaitu kita pakai NPK Kemudian juga pupuk tunggalnya atau pupuk majemuk yaitu kita menggunakan nitrogen atau pupuk orea Kemudian ditambah dengan pupuk ini ya Pupuk pospat Atau posca ya Sobat Tani Nah ini untuk kesuburannya ya Ini cukup bagus untuk tanaman jagungnya ini Sudah gembakar ya Untuk tanaman jagungnya Untuk tanaman jagungnya Dan ini hampir sama Di tengah juga rata-rata itu buahnya atau tongkolnya ini dua Nah untuk pemumpukan sendiri kita hanya menggunakan untuk jumlahnya itu untuk poskanya itu 10 kg Kemudian untuk orea nya juga 10 kg Kemudian ditambah dengan pupuk NPK yaitu 3 kg Jadi tidak terlalu banyak pemumpukan disini Tapi untuk hasilnya luar biasa Sobat Tani bisa lihat ya penampakannya disini Rata-rata ini dua buahnya pokoknya Ini kalau sudah memasuki masa tua ini Cukup besar-besar pokoknya Ini kita lihat di tengah Ini dua semua ya Memang untuk jagung NK perkasa ini memang luar biasa ya Untuk tongkolnya Walaupun ini sudah gembakar tapi Atau sudah berbuah setengah umur ya Ini tapi ya untuk daunnya Ini masih hijau semua ya rata-rata Ya ini termasuk pengganti tanaman jagung ini ya pengganti tanaman padi Di saat tanaman padi saat ini tidak menanam Karena memang musim kemarau Selain itu ya Disamping tanaman padi atau sebagai pengganti tanaman jagung atau ini ya Itu bisa dipakai dengan tanaman tembako Nah disini juga kita bisa lihat tanaman tembako Ini punya tetangga ya Jadi tinggal pilih mau pilih yang mana Sebagai pengganti alternatif di masa musim kemarau ini ya Tembakonya ini cukup sumbur ya sobat tani Tinggi dan daunnya pun luar biasa lebar-lebar Nah ini bisa dilihat ya sobat tani Itu hampir hamparan tanaman tembako Nah kita bisa lihat tanaman jagung yang kita tanam saat ini ya Oh ya sobat tani Ini untuk ukuran luas lahan yang kita punya yaitu kurang lebih seperempat hektare Dan kemudian untuk pemupukan kita lakukan yaitu dua kali pemupukan Dan satu kali penyeprean dengan atau penyemprotan dengan menggunakan KNO3 kristal yang warnanya putih Oke sobat tani kita kembali ke pembahasan yaitu tentang penggunaan pupuk NPK yaitu Fettingro pupuk NPK cair Nah ini tentunya sobat tani bisa lihat ya untuk pupuk NPK cairnya yaitu dari Fettingro Nah ini pupuk NPK ini memang sangat bermanfaat sekali untuk merangsang pertumbuhan tanaman Baik itu tanaman jagung, kedelai, juga tanaman padi khususnya dan juga tanaman tembako Ini sangat bagus Nah sobat tani ini perlu diketahui ya bahwa pupuk NPK Fettingro ini merupakan pupuk NPK sepelengkap ya Di mana pupuk ini merupakan pupuk yang mengandung nutrisi lengkap yaitu unsur hara makro dan juga mikro yang seimbang dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia yang berlebihan Dengan ini ya dilengkapi dengan apa GA3 dan barekat Terus ini ya sobat tani untuk manfaat dan juga keunggulan dari pupuk NPK cair Fettingro ini ya Ini memang sangat luar biasa bagusnya yaitu bisa merangsang pertumbuhan di masa vegetatif yaitu terutama batang dan juga daun pada tanaman Kemudian ini ya meningkatkan hasil panen Terus meningkatkan ketahanan tanaman dari ini ya hama dan juga penyakit Kemudian menambah kualitas dan juga kuantitas hasil panen Dan juga untuk keamanan ya ini aman dan mudah dalam pengaplikasiannya Dan yang lebih bagusnya lagi ya sobat tani bahwa pupuk NPK Fettingro cair ini ternyata sudah dilengkapi yaitu dengan CPT atau GA3 Auxin, Zibrilin dan juga Cetoginin Kemudian untuk pemakaiannya pupuk NPK cair Fettingro ini bisa dengan cara disepraikan atau disemprotkan ya Dan juga bisa dengan cara dikocorkan Nah untuk pengecoran itu yaitu untuk konsentrasi dua kali dari penyepraian biasanya Nah untuk lebih lengkapnya untuk dosis pemakaiannya tentunya sobat tani bisa baca pada label yang sudah tertera pada botol Jika memang sobat tani membeli pupuk jenis NPK Fettingro cair ini Nah begitulah kira-kira ya sobat tani informasi yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan ini bisa membawa manfaat bagi sobat tani semua Oke saya rasa cukup sampai disini dulu ya sobat tani Perjumpaan kali ini Terima kasih sudah menonton video ini Sampai akhir dan tetap semangat dan juga terus berkaya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh